Intro Setelah melalui berbagai tahapan, 40 peserta Diklat Kepemimpinan Singkat 4 Angkatan 16 Non-Kementerian Pertanian tahun 2018 memasuki tahap seminar rancangan proyek perubahan. Seminar proyek perubahan ini adalah dimaksudkan untuk mencari gagasan-gagasan baru di dalam penerapan cara-cara baru dalam penelenggaraan organisasi dalam menangka kerja yang lebih murah, yang lebih efisien, yang lebih cepat, dan lebih berdaya saing sesuai dengan kebutuhan anak-anak milenial sekarang. Sehingga seminar ini bukan hanya untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan Diklat saja, tapi adalah lebih difokuskan kepada bagaimana peserta bisa mengubah cara berpikir untuk menemukan gagasan-gagasan baru, satu atau lebih, di dalam rangka penyelenggaraan organisasi. Dalam tahapan ini, peserta memaparkan rancangan proyek perubahan yang diusungnya untuk mendapatkan masukan dari penguji, mentor, dan coach masing-masing. Tahapan ini sangat penting bagi peserta agar rancangan proyek perubahannya lebih sempurna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya Ismail dari Humas Bakenas, melihat dari kelihatan seminar yang sekarang diatakan oleh pikiran pertanyaan ini kepada beberapa kementerian lembaga, sangat efektif, efisien, dan menurut saya sangat berguna karena peserta dilatih untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam rangka meningkatkan performa masing-masing lembaga ataupun unit kerja yang masing-masing lembaga. Terima kasih.